Hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel audio jungle buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku selamat datang guys perkenalkan nama aku resa amalia biasanya di konten aku ini aku bikin video tentang reaction guys atau reaksi ya dan lagu-lagu atau band-band yang aku reaksi ini adalah request salah satu subscriber aku selain itu aku juga emang suka sama lagu-lagu yang aku reaction guys pada video ini aku akan kembali mereaksi lagu dari orang hutan squad ya orang hutan squad ini adalah request salah satu subscriber aku juga dan selain itu aku juga emang jatuh cinta guys aku mereaksi lagu dari orang hutan squad yang berjudul mesra raya itu aku langsung jatuh cinta dan jadi penasaran sama lagu-lagu dari orang hutan squad yang lainnya dan kebetulan subscriber aku juga minta untuk aku mereaksi kembali lagu dari orang hutan squad guys lagu dari orang hutan squad yang akan aku reaksi pada video kali ini berjudul tadaaa ini guys Oke sebelum kita ke videonya aku mau minta bantuan sama temen-temen semua untuk dukung channel youtube aku caranya gampang banget guys sangat teramat gampang tinggal klik tombol subscribe nya dan aku juga minta buat temen-temen like dan komen sebanyak-banyaknya atau kalian boleh kasih saran atau kritik sama aku tentang konten-konten aku ini gimana kekurangannya yang dimana atau kalian boleh request aku harus oke guys jadi biar kita sama-sama nggak penasaran langsung aja kita lihat videonya wow jadi di lagu yang kedonya ini ya guys beda dengan lagu yang sebelumnya dengan mesra raya ini lebih kayaknya lebih ke petangnya coba kita lihat oh my god oh ada nulainnya juga mungkin semua profesi mungkin ya keduanya jadi orang hutan squad ini emang punya ciri khas jadi di setiap videonya pasti kayak mesra raya keduanya kayak gini persis banget wow selalu menakjubkan ya pemandangannya wow ikannya banyak guys dan ini syutingnya itu kayak di apa namanya di pasar-pasar gitu ya jadi menurut aku mungkin memang di lagu yang kedonya ini mereka menjelaskan tentang profesi pekerjaan mungkin ya selalu luar biasa pemandangan di Aceh itu adem banget suara si Agusti Allah aku yang paling jatuh cinta sama orang hutan squad itu jadi di setiap lagu mereka itu selalu tersimpan apa namanya bukan kata-kata pesan ya pesan untuk kita semua jadi bermanfaat banget gitu sumpah aku bangga banget sama orang hutan squad guys jadi memang benar ya terkadang kita itu suka lupa untuk bersyukur kadang kita tuh lupa sama Tuhan kita kalau misalnya lagi sedih aja baru kita ingat kadang aku juga suka gitu guys pokoknya orang hutan squad ini keren banget selalu ada pesannya insya Allah di lagu yang ini juga berbeda banget ya sama yang masyaraya jadi shootingnya itu video clipnya itu bener-bener beda banget sepertinya aku lebih suka yang ini guys sawahnya sebagai rumah ya bener ya bener banget jadi apa yang mereka sampein itu bener-bener kenyataan gitu guys soalnya aku juga kan orang desa jadi emang rata-rata petani itu selalu menganggap bahwa sawahnya itu rumahnya mereka gitu kadang-kadang apalagi yang udah tua ya jadi mereka tuh lebih serang lebih sering di sawah dibandingkan di rumah iya bener-bener bener-bener banget jadi petani itu bukan cuma apa namanya menghidupkan keluarganya aja tapi kita semua seluruh orang Indonesia yang makanan pokoknya itu nasi kadang aku sebagai anak pertanian ya guys selalu di ejek gitu tukang macul tukang apa gitu padahal mah hai hei sadar tanpa petani kita tuh gak bisa makan coy ayuh mohon maaf aku malah jadi curhat enak banget ya enak banget ya suaranya gak ada yang pals semuanya itu enak iya semuanya berguna bekerja sama tuh mereka itu bener-bener kreatif banget ya sekreatif itu gak habis pikir aku tuh guys sedih emang bener jadi ngelayan itu oh my god kayaknya capek banget guys apalagi kalo kita gak dapet ikan aduk kasihan air garam sahabatnya ini adem banget suaranya ya oh my god gemes masih jomblo gak sih ya jadi semua pekerjaan emang menurut aku juga bermanfaat banget ya jadi semuanya apapun pekerjaannya yang positif aduh ini orang hutan squad semua lagunya gak semua sih anak baru ya aduh aku jatuh cinta sama 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 aku aku jadi inget sama bapak aku guys soalnya bapak aku juga pekerja keras banget kenapa Aceh itu beautiful banget sih emang aku belum pernah kesana lagi kalo bapak aku pernah kesana ternyata yang si topeng monyet itu gak ketinggalannya selalu ada dan kostumnya selalu konsisten pake topeng monyet itu wuh keren wuh 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 enak banget pas bagian itu sawahnya rapi banget ya wuh 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 kreatif banget sumpah wuh 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 sama padi, apa gimana sih yang terakhir itu gatel-gatel ya oke guys, itu adalah reaksen dari aku untuk lagu orang hutan squad yang berjudul ke-downnya menurut aku orang hutan squad ini gak pernah mengecewakan aku selalu jatuh cinta sama lagu-lagunya dan semakin penasaran sama lagu-lagu orang hutan squad yang lainnya yang paling hebat orang hutan squad itu menurut aku ya mereka itu di setiap lagu selalu ada pesan-pesannya yang positif dan emang benar-benar kita tuh harus bersyukur guys kita tuh harus bersyukur pokoknya aku jatuh cinta banget sama orang hutan squad mungkin itu aja reaksen dari aku semoga teman-teman semua suka dan terhibur buat teman-teman juga yang mau komen di bawah boleh atau kasih saran apapun atau mau request aku harus bikin video tentang reaksi apapun boleh banget nanti akan aku bikin kalau kalian request terima kasih sudah menonton dan aku tidak akan besan-besan untuk mengingatkan sama teman-teman semua untuk bantu aku bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini guys dan jangan lupa juga di like di komen dan thank you guys bye 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 Terima kasih.